Intro Sebelum kita mulai lagi, pembicaraan kita di Prime Time Talk pada malam hari ini, kita saksikan terlebih dahulu data dari Bares Krim Polri terkait rumah sakit dan juga klinik yang menggunakan vaksin palsu serta bidan yang menggunakannya pula. Kita ke Grand Studio bersama Ahmad Murodi. Silahkan Dodi. Ya baik, terima kasih Ani. Dan pemisah betul sekali memang data yang akan saya sampaikan saat ini adalah data dari hasil rilis Bares Krim Polri saat mereka bertemu dengan Kementerian Kesehatan dan juga Komisi 9 DPR. Kita akan coba lihat 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Nah Anda mungkin bisa melihat dulu sales-nya, pemirsa karena sales bernama Juanda dari CV Aska Medica ini memasuk vaksin palsu ke 13 dari 14 rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Modusnya agak sedikit berbeda, nanti kita akan coba lihat. Yang pertama adalah rumah sakit Dr. Sander Cikarang, Bekasi dan rumah sakit Bakti Husa dari Cikarang, Bekasi. Ini modusnya menawarkan obat via Surel atau email. Ini juga masih modusnya sama, menawarkan obat via Surel juga. Rumah sakit Sentral Medica di Jalan Industri Pasir Gombong, Bekasi. Anda bisa lihat sales-nya sama, itu Juanda dari CV Aska Medica. Nah ini kemudian sales-nya masih sama, tapi kemudian modusnya sudah berbeda karena ini menawarkan vaksin, harga vaksin langsung ke bagian pengadaan barang rumah sakit, baru kemudian disetujui oleh Direktur Rumah Sakit. Rumah Sakit Ibu dan Anak Puspa Husada di Jalan Pondok Timur Indah, Jatimulia, Tambun Selatan, Bekasi. Kemudian ada juga Rumah Sakit Karya Medica di Tambun, Bekasi. Seperti Anda lihat juga sales dan modusnya juga sama. Kemudian Rumah Sakit Kartika Husada di Jalan MTH, Haryono Setu, Bekasi. Selanjutnya juga Rumah Sakit Sayang Bunda, Pondok Ungu, Bekasi. Rumah Sakit Multazam di Bekasi, masih sama sales dan modusnya. Kemudian Rumah Sakit Permata, Bekasi. Selanjutnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Gizar, Perumahan Vila Mutiara, Cikarang, Bekasi. Kemudian, nah ini agak sedikit berbeda pemirsa karena Rumah Sakit Harapan Bunda, Jalan Timur, bukan Juanda dari CVSK Medica yang menjadi sales, tapi seseorang bernama M. Syahrul. Modusnya juga berbeda, karena dia menawarkan vaksin ini melalui seorang perawat yang ada di sana bernama Irma, dan Irma inilah kemudian yang ditahan sebagai penyedia botol untuk vaksin palsu. Ya, selanjutnya kembali, kita lihat salesnya tetap Juanda lagi dari CVSK Medica. Modusnya juga sama dengan yang sebelum-sebelumnya menawarkan vaksin ke bagian pengadaan barang rumah sakit. Rumah Sakit St. Elizabeth di Jalan Rayana Rogong, Bekasi. Selanjutnya juga Rumah Sakit Hosana Medica di Cikarang dan Rumah Sakit Hosana Medica juga di Jalan Pramuka, Bekasi. Itu adalah 14 rumah sakit. Ada dua klinik juga yang menggunakan vaksin palsu dan Anda bisa lihat juga supliernya Juanda juga dari CVSK Medica, satu di antara dua klinik Dr. Dava di Baginda, Cikarang. Kemudian yang supplier yang berbeda yaitu bernama Seno, itu adalah klinik Dr. Ade Kurniawan di Rawabelong, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya juga ada enam bidan yang menggunakan vaksin palsu. Ya, dan lima dari enam bidan ini juga disuplai oleh Juanda dari CVSK Medica. Yang pertama adalah bidan Lia di Kampung Pelaukan, Sukatani, Cikarang. Kemudian bidan Lilik di Perum Graha Melati Tambun. Kemudian bidan klinik Tabina di Perum Sukaraya, Sukatani, Cikarang. Bidan Iis di Perum Seroja, Bekasi. Kemudian bidan Mega di Puri, Cikarang Makmur, Sukaresmi, Cikarang. Dan hanya ada satu yang suppliernya bukan Juanda, yaitu Kartawinata alias Ria. Ini adalah bidan M.Eli Novita di Ciracas, Jakarta Timur. Ya, Ani, itu adalah 14 rumah sakit, 2 klinik, dan juga 6 bidan yang menggunakan vaksin palsu. Kembali ke Anda di studio. Baik, Dodi. Terima kasih banyak atas pemaparan Anda. Saya akan melanjutkan perbincangan dengan Mbak Oki. Mbak Oki, ini kita sepakat bahwa ini adalah sebuah skandal besar di bidang kesehatan. Dan sudah berlangsung terlalu lama, 13 tahun. Kemenkes sudah bergerak, Polri sudah bergerak. Nah, menurut Anda siapa lagi yang harus bergerak agar kita bisa mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya dan menghentikan? Saya rasa pertama kali harus dijelaskan mana regulator, mana operator. Mana yang membuat regulasi, mana yang melakukan kerjanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai regulator, Kemenkes juga harusnya bisa mengangkat citra standar pelayanan di puskesmas. Karena kalau kita amati, Rahmi, mereka yang terkena vaksin palsu ini adalah mereka-mereka yang pergi ke rumah sakit swasta atau partai-partai bidang ataupun klinik. Artinya, mereka-mereka ini tidak percaya terhadap standar pelayanan di puskesmas. Nah, ini adalah PR dari Kemenkes untuk melakukan pencitraan dan juga pelayanan yang baik, tentu tidak hanya sekedar pencitraan, terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Itu yang pertama. Kedua, supaya hal ini tidak terulang lagi, harus ada sanksi yang jelas. Sanksi pidana dan juga sanksi politis menurut saya. Sanksi pidana mungkin kepada oknum-oknum yang melakukan. Dalam rapat kerja dan EDP kemarin di Komisi 9, Bu Menkes mengatakan perlu pertimbangan yang lebih mendalam lagi, manakala hendak memberikan sanksi kepada rumah sakit. Oleh karenanya, Bu Menkes mengatakan bisa menurunkan akreditasi dari rumah sakit tersebut. Karena memang menurut teman saya, rumah sakit itu kan banyak poli-polinya ya, tidak hanya poli untuk vaksinasi saja. Dan sementara Indonesia ini masih memerlukan rumah sakit yang banyak begitu, untuk bisa meningkatkan... Jadi menutup rumah sakit bukan sebuah langkah yang bijak. Betul, ibaratnya jangan membakar lumung paginya, tapi kita berikan cari tikusnya. Kita berikan sanksi yang berat kepada tikus-tikus tersebut. Oleh karenanya, organisasi profesi juga harus jelas, juga harus tegas memberikan sanksi-sanksi kepada bidannya yang tergabung dalam organisasi profesinya, kepada dokternya, seperti itu. Ini sanksi politis itu? Itu adalah sanksi pidananya dan juga sanksi organisasi profesi. Kalau sanksi politis, saya silahkan kepada Pak Presiden, bagaimana beliau akan menilai kinerja daripada pembantunya. Oh, oke. Ada sanksi politis juga ya, kesalahan Anda. Ya, pemirsa, kita sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita dalam Prime Time Talk pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Ibu Rosinta. Ya, selamat malam, Mbak. Silahkan, Ibu Rosinta. Ya, saya sih mau bicara, saya ada cucu dua. Saya seorang asisten apotek, baru sudah berusia 63 tahun. Ya, Ibu. Silahkan. Ya, jadi maksud saya gini, Lomba. Ini semua kenapa bisa terjadi? Rasanya, kalau mau menurut saya, ini dari pengawasan Dirjen POM, ya, untuk penyaluran obat. Kalau jalaman saya buka apotek, tahun 2005, itu PBF-nya itu tercatat. Kalau sekarang kenapa ada PBF jadi mereknya CV, ya, harusnya itu PT. Jadi, bagaimana ya, ini penyaluran obat, sudah lama sekali, ini rancu. Ya, Ibu Rosinta, mohon informasi, PBF ini apa maksudnya, Bu? PBF itu penyalur besar parmasi. Oke. Jadi, pengawasan di penyalur yang kurang, Mbak. Termasuk sekarang obat-obat di pinggir jalan. Halo? Ya, baik. Ya, di pasar-pasar yang jual bukan lagi asisten apoteker yang mengetahui tentang obat. Tetapi mereka hanya tahu-tahu saja. Tapi kan itu murah, karena dia tidak perlu lagi bayar tenaga medis untuk menjual obat. Tapi inilah akibatnya. Akibatnya, sekarang ini sudah 13 tahun kasus ini, kan. Oke, jadi Ibu menyoroti jalan distribusinya, ya, Ibu Rosinta, ya? Distribusi ini yang membuat, Mbak, peraturannya terlalu lemah, ya, dari Dirjen POM. Kalau zaman saya dulu, apotek itu sering diperiksa. Kalau sekarang, Mbak, mau periksa itu pasar. Penyimpanan obat, Mbak, lihat dulu sekarang penyimpanan obat di pasar-pasar sana. Asal saja, jadi ini semua distributor itu yang membuat ini. Penyalurannya itu tidak benar lagi sekarang ini, asal saja. Ini yang pemerintah harus segera turun tangan, bukan saja di vaksin. Baik di obat-obat lain. Itu maksud saya, Mbak. Jadi ya, buat ke depan ini, jadi jangan hanya vaksin, coba lihat yang lain lagi. Pasti itu masih ada, Mbak. Saya yakin itu. Yakin, vaksin yang lain itu banyak itu, Mbak. Ya, baik Ibu Rosinta, terima kasih banyak kami sudah menangkap maksud Anda. Saya akan kembali mengundang Pak Boye Rafli Amar untuk berdialog. Pak Boye, tadi mendengar penelpon yang menyatakan bahwa ini memang pengawasan dan hukumnya atau juga penegakan hukumnya lemah. Komentar Anda. Ya, pertama saya ingin menyampaikan, sangat baik kita mengambil hikmah dari peristiwa ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Oki tadi, sangat sekendapat kami. Jadi, upaya untuk revitalisasi pelayanan medis di bidang vaksin ini tentu menjadi hal yang penting. Kemudian juga berkaitan dengan regulasi. Jadi, ini adalah momentum bagi kita, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah untuk kita sempurnakan. Mana yang kurang dalam sistem pelayanan medis, terutama dalam proses vaksin kepada masyarakat kita, kepada anak-anak kita. Jadi, kita harus melihat kesana dengan hal yang terungkapnya dari peristiwa ini. Yang berikutnya, proses penegakan hukum berjalan. Jadi, kita berharap masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Kami melihat ada respon di sejumlah tempat setelah diumumkannya rumah sakit. Jadi, inilah sebenarnya kondisi yang kita khawatirkan sebelumnya. Tetapi, tentu kita tahu bahwa rumah sakit adalah sarana pelayanan medis yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Jadi, kita berharap masyarakat juga berpikir objektif, berikan kesempatan, poli bersama dengan insur terkait, dengan Kementerian Kesehatan, dengan Balai POM, untuk mengambil langkah-langkah yang penting di dalam mengatasi permasalahan yang sudah ada, yang sudah terjadi. Terutama adalah bagaimana kita melakukan evaluasi kembali terhadap kesehatan yang masyarakat atau anak-anak kita yang telah divaksin menggunakan vaksin itu, atau menggunakan vaksin palsu. Oleh karena itu, bagaimana kita merancang ke depan pelayanan kesehatan kepada mereka yang lebih baik lagi. Demikian ya, Mbak, kira-kira Mbak. Ya, Pak Boy, saya ingin menindaklanjuti tadi bahwa sudah ada letupan dan juga kekisruhan akibat dari bergulirnya kasus ini. Begitu ada 14 nama rumah sakit dan juga klinik yang dirilis, maka orang tua yang ragu atau merasa anaknya menerima vaksin palsu marah dan menggeruduk ke rumah sakit. Nah, apakah memang respon seperti ini sudah diperkirakan oleh pihak Polri? Ya, justru sebenarnya keinginan kita adalah bagaimana sebenarnya tidak perlu dipublikasikan, tetapi tindakan nyata yang penting kepada mereka-mereka yang pernah dilayani oleh pihak rumah sakit tersebut. Jadi apapun sudah terjadi, yang terpenting masyarakat sekali lagi tetap tenang, tetap mempercayakan kepada pemerintah, kepada kami kepolisian dan kementerian kesehatan untuk kita lakukan langkah-langkah perbaikan dalam pelayanan ini. Jadi oleh karenanya, janganlah melakukan hal-hal yang kontraproduktif berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, dikonsultasikan kembali. Jadi kepada mereka yang sudah divaksin ataupun pernah mengalami vaksinasi di rumah sakit tersebut, yang diduga menggunakan vaksin palsu, sangat layak untuk diberikan akses untuk pengecekan kesehatan kembali terkait dengan masalah kondisi kesehatan terkini. Apakah artinya pihak Polri akan memberikan pengamanan ekstra kepada 14 rumah sakit, klinik, dan juga bidan yang sudah disebutkan oleh Menkes? Sudah pasti. Pengamanan sudah pasti. Apapun dampak dari kondisi sosial kemasyarakatan yang berimplikasi kepada masalah gangguan keamanan, gangguan ketertiban masyarakat, itu menjadi suatu kewajiban bagi Polri untuk mengambil langkah-langkah untuk bersama dengan kementerian terkait menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Boy saya ke Mbak Oki terlebih dahulu. Mbak Oki, ketika ini ada masyarakat yang marah, ini satu respon yang sebetulnya wajar, karena tidak banyak informasi yang diberikan kepada masyarakat. Bagaimana cara mendeteksi vaksin yang diterima anak saya misalnya, ini adalah vaksin palsu atau memang vaksin asli. Nah, bagaimana tanggapan ibu terhadap kemarahan publik seperti yang berhasil kita capture tadi dari penelpon misalnya? Iya, kalau para orang tua kemudian menjadi gundah dengan kondisi ini dan tahu anaknya pernah dilakukan vaksinasi di Yankes tersebut, menurut hemat saya ini sesuatu respons yang manusiawi begitu ya. Dan di Raker dan EDP kemarin di Komisi 9, kami Komisi 9 meminta kepada Kemenkes agar mempertimbangkan usul dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu melakukan tes antibody terhadap anak-anak yang pernah melakukan vaksinasi di rumah sakit-rumah sakit yang telah disebutkan itu. Tes antibody ini tentu menjadi beban biayanya pemerintah dalam hal ini. Ditanggung pemerintah. Iya, kami memintanya seperti itu. Coba segera dipertimbangkan agar manakala tes antibody itu dilakukan, ternyata pada diri anak itu belum timbul antibody terhadap penyakit-penyakit itu, maka bisa dilakukan vaksinasi ulang. Yang dikatakan oleh Pak Besar sangat setuju, ini adalah momentum kita untuk segera melakukan pembenahan terkait dengan infrastruktur pelayanan kesehatan. Saya hendak merespons, Rami, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Roslinda tadi. Roslinda, mengenai asisten apotekar. Ini pun saya melihat ada ego sektoral antara tenaga-tenaga kesehatan-tenaga kesehatan. Antara asisten apotekar dengan dokter, dengan bidan, begitu ya. Manakala seorang dokter menulis resep, itu idealnya di apotek yang bersangkutan, itu asisten apotekarnya harus bekerja, meneliti apakah obat-obatnya ini cocok untuk penyakit ataupun diagnosa yang sudah diberikan oleh dokter. Tapi nyatanya saat ini, asisten apotekar pun itu juga seolah-olah tidak mempunyai keahlian atau tidak mempunyai wawanan untuk melakukan hal itu. Jadi, saya memang berharap betul bahwa kejadian ini betul-betul bisa memperbaiki infrastruktur yang memang sudah terlihat kurang baiknya ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Jadi, pintu masuk untuk memperbaiki banyak hal dan ini hal-hal yang sangat basic begitu ya, Mbak. Oke, ini ada penelpon lagi yang bergabung bersama kita kali ini dari Kelapa Gading dengan Pak Boy. Pak Boy, selamat malam. Malam, Bu. Silahkan, Pak Boy. Apa yang ingin disampaikan? Malam, Boki. Apa kabar, Boki? Halo? Ya, malam, Pak Boy. Kalau Ibu Eki, mungkin ingat kita pernah satu rombongan dulu, Bu. Mas kita ke Kapadokia dulu, Bu. Kapadokia? Ya, silahkan, Pak Boy. Ini poinnya apa dalam diskusi kita pada malam hari ini? Karena sudah diumumin nama-nama rumah sakitnya. Soalnya, kalau tidak diumumin, kemarin itu kita, maksudnya kita yang mendengar beritanya, kita jadi bingung. Anak kita ini sudah dapat vaksin asli atau vaksin palsu? Nah, seperti yang tadi Pak Boy yang polisi bilang, memang benar, pasti akan banyak masyarakat yang istilahnya mungkin protes ke rumah sakit itu. Tapi mungkin sudah tanggung jawabannya Pak Boy, polisi sebagai polisi untuk mengamankan. Tapi saya terima kasih karena sudah diumumkan. Karena sejujur aja, saya rasa hampir satu Jakarta, semua orang tua pasti panik. Anak saya ini dapat vaksin asli atau vaksin palsu, begitu kan. Nah, dengan diumumkan begini ini kita jadi jelas. Dan saya rasa seperti yang tadi Boki juga bilang, itu juga sanksi sosial untuk rumah sakit-rumah sakit itu, gitu loh. Yang kedua, saya juga mau bilang, mungkin dari rumah sakit atau mungkin Boki yang lebih paham, ya lah ya. Nah, itu tuh mereka-mereka itu yang pengaturan limbah itu harus, standarnya itu harus dijalankan dengan baik sekali. Sebenarnya kan agak konyol kalau botol bekas itu bisa dikumpulkan terus dijual lagi, gitu loh. Yang akhirnya malah jadi untuk sebagai botol untuk vaksin palsu itu sebenarnya buat saya itu agak konyol. Karena di mana-mana, setahu saya itu pengamanan standar untuk pengamanan untuk pembuangan limbah dari medis itu kan seharusnya sangat penting, ya. Ini kan sebenarnya konyol, gitu loh. Itu dari saya sih itu aja sih, Bu. Baik, Pak Boy, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Berita 1 TV. Mbak, oke lagi-lagi ini kekhawatiran orang tua. Dan ini satu hal yang bagus masukkan dari Pak Boy adalah masalah pengolahan limbah. Yang selama ini sepertinya memang tidak banyak yang mengetahui. Terlewati begitu saja, ya. Oleh karenanya salah satu poin dari hasil Raker dan EDP kemarin, memang salah satu poinnya adalah Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan agar segera melakukan penghancuran bagi limbah-limbah rumah sakit itu dengan baik dan benar. Karena memang kalau sudah terbukti manakala hal itu tidak dilakukan dengan baik, maka itu menjadi peluang bagi okno-okno ini untuk menggunakan ampul-ampul itu untuk diisi dengan vaksin palsu tadi, begitu. Ini kita ke Pak Boy sekali lagi. Pak Boy, masih bersama kami? Iya. Iya, Pak Boy. Masih. Berikutnya, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Polri terhadap mereka yang sudah menjadi tersangka dan juga terhadap kasus ini sendiri? Berkaitan dengan proses penegakan hukum, tentu kita terus melakukan pengembangan keterlibatan mereka-mereka yang terkait, terutama dari unsur pihak rumah sakit. Ini adalah bagian yang akan menjadi langkah-langkah ke depan. Kemudian yang berikutnya, koordinasi kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Balai POM dalam rangka mengatasi dampak permasalahan yang terjadi. Ini terus dalam forum Satgas yang sudah dibentuk, ini tentu menjadi bagian bersama dalam rangka monitoring perkembangan ke depan, termasuk tentu mengantisipasi dampak daripada yang kita lihat saat ini di masyarakat. Oleh karena itu, tentu perkembangan ke depan masih sangat dinamis, kami melihat. Tetapi, sekali lagi, kepada masyarakat luas, kami harapkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tentu merugikan atau melanggar hukum. Serahkan kepercayaan untuk menyelesaikan masalah ini kepada unsur-unsur terkait yang saat ini sudah berjalan bersama kami. Oke, jadi tidak memperkeruh suasana karena sudah ada jaminan nih Pak ya, dari Pak Boy bahwa polisi sudah bekerja. Begitu Pak Boy ya? Iya. Ya, baik Pak Boy Raffini. Kita akan maksimal yang terbaik untuk masyarakat. Baik Pak Boy, terima kasih kita pegang jaminannya. Terima kasih banyak telah bersama Berita Satu TV pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mbak Oki. Mbak Oki, ini kan tadi disebut-sebut tentang Bepom. Nah, ketika pertama kali mendengar kasus ini, sorotan publik juga tertuju kepada Bepom. Apalagi PLT Kepala Bepom mengaku sudah pernah menerima laporan adanya kasus vaksin palsu sejak 2008. Artinya cukup jauh dari 2008 ke 2016. Apakah ini pengawasannya yang benar-benar tidak efektif, Bepomnya mandul atau seperti apa? Kita akan diskusikan ini di segmen berikutnya, saya harus jeda lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.